Hai guys, kembali lagi di channel Evalme Studio Dalam video kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang sangat penting ya Well, at least sangat penting untuk para teman-teman yang dalam dunia production, multimedia, dan segala macam ya Buat semua teman-teman, editor, motion graphic designer, even photographer ya Mungkin kalian semua 2 bulan terakhir ini mengalami sebuah mimpi buruk ya Kira-kira mimpi buruknya seperti ini Kira-kira seperti itu ya Saat ini mencari VGA susahnya setengah mati ya Dan kalaupun kita ketemu nih yang namanya VGA Kemungkinan besar harganya 2 kali atau sampai 3 kali lipat Ya sebenarnya dalam sketch shot tadi ya mungkin gue agak ekstrim ya Nunjukin crypto miner sebagai seorang maling yang merampas Sebenarnya dalam masa pandemi seperti ini kita semua hanya ingin survive dan mencari uang ya Jadi yaudahlah crypto miner berhak mencari uang dengan rig rig mining mereka dan kita pun para streamer dan production houses dan orang-orang multimedia juga kita mencari uang dengan cara kita sendiri ya Ya cuman yaudah realitanya adalah VGA itu langka Bahkan bisa dibilang saat ini fiktif barangnya nggak ada So buat kita semua yang sedang ingin mencoba merakit PC yang baru Ya mau gimana lagi Nggak bisa ya kan Prosesornya sih banyak ya ya kan Casing mah banyak Motherboard banyak Tapi kita mau nyari VGA Zero So Gimana dong Apa solusinya Apa yang bisa kita lakukan Karena Demand kita tinggi ya kan Nggak cuman untuk streaming Tapi untuk motion designer juga Untuk editor juga Tinggi demandnya Karena kita masih Pandemi belum selesai ya Dan masih banyak job-job yang remote Untuk motion design juga Karena Yang namanya motion itu kan Tidak perlu ada shooting on ground Segala namanya Jadi demandnya juga lagi tinggi Kita tetap butuh hardware yang baru So gue pikir oke Berarti gue harus nyari Hardware Yang VGA nya Sudah Satu paket ya gitu ya Yang nggak bisa Dipisah dari motherboardnya Yang nggak bisa dipisah dari prosesornya Dan Mungkin teman-teman yang Sering nonton Youtube Beberapa Sebulan dua bulan terakhir Ini Banyak banget konten Tentang Mac mini Yang menggunakan prosesor M1 Terbaru Ciptaan Apple Yang sedang rame banget Di Dunia Youtube Dan dimanapun ya Karena Konon katanya Walaupun dia harganya Ya harga retailnya sekitar Rp. 900 Sampai Sini kita kemarin Dapat di harga sekitar Rp. 13 jutaan Tapi Bisa Ngedit 4K Tanpa masalah Ya so Gue penasaran Dan ini Kita sudah dapet Satu unit Dan kita akan tes Dalam video kali ini Gue akan testing Untuk Seberapa Bener nggak sih Yang orang hype nya nih Sepowerful itukah Mac mini yang terbaru ini So kita akan Shooting footage Menggunakan Redcam ya 5K Dan kita akan coba Nanti Mengedit Footage-footage tersebut Dengan menggunakan Mac mini ini Kita akan lihat Apakah Performancenya Bener nih Seperti yang Teman-teman youtuber Bule Pada bilang ya Tapi sebelum itu Sekarang kita akan Unboxing dulu Let's go Oke ini dia guys Apple Mac mini Gadget paling hot Di awal 2021 Ya mungkin Nggak paling hot Tapi salah satu Yang paling hot Sedang dibahas Di mana-mana Karena begitu Mengejutkan ya Performanya Bisa dilihat Seperti biasa Desainnya Sangat menikmali Sangat keren Khas Warna silver Dari Apple ya Gue nyebutnya apa ya ini ya Mungkin dia sebuah Portable ya Mini portable Computer Ya Karena memang Saiznya kecil Tapi kemampuannya Sama seperti Desktop yang 2-3 kali lipat Lebih besar Untuk in-outnya Bisa dilihat Ini di bagian Belakang Ada Port untuk power Ethernet Thunderbolt USB 4 HDMI 2.0 Dan USB A Dan ada juga Jack headphone ya Ada apa lagi Dalam boxnya Bisa dilihat Disini ada Ini bukan manual sih ya Lebih ke Kayak quick start guide aja Dan ada stiker juga Buat yang Die hard fans ya Biasanya ditempel Di mobil Dan ada kabel power Dan kabel powernya Yang model lama ya Ini kayak Model power DVD Jaman dulu Dan udah Nggak ada apa-apa lagi ya Boxnya bisa dilihat Sudah tidak bisa dibuka lagi Sudah kosong Jadi memang hanya unit Stiker Manual box Dan power saja Nah Gue akan Menggunakan Terparti ini Hardware Itu Thunderbolt 3 Dual Display Adapter By Lindi Kenapa Karena Gue pengen Menggunakan Dua Monitor ya Jadi Gue harus menggunakan Tambahan dari Lindi ini Dan modelnya Keren juga Ini warnanya silver Cocok sekali Dengan Mac Mini nya ya Jadi disini ada Kabel USB Thunderbolt Untuk nyolok ke Mac Mini nya Dan Dua port display Untuk ke Dua monitor Dan untuk Kabelnya Untuk menjaga kualitas Pastinya gue akan Menggunakan Lindi juga Ini adalah Kabel Lindi Display port To display port Oke So gue udah selesai Men setup Mac Mini nya ya Ini dia Dan Kita menggunakan Dua monitor Disini Dan agar bisa Menggunakan Dua monitor Gue menggunakan Lindi Ini Thunderbolt To display port Jadi dia Bisa dicolok Ke Thunderbolt port nya Di Mac Mini nya Dan dia Bisa Di output Ke dua Display port Sangat berguna Buat teman-teman Yang mau menggunakan Multi display So Kenapa sih Untuk tes pertama ini Kita akan Coba Mengedit Dan menggrading Footage 5K Kenapa ya Karena November kemarin Ketika gue nonton Videonya Dari Apple ya Ketika mereka mau launching Silicon chip mereka Ketika mau launching Si Mac Mini ini Dan juga Macbook Air yang baru ya Yang menggunakan M1 chip juga Disitu mereka ada Ngeklaim bahwa Prosesor ini Mampu Digunakan Untuk Mengedit 6K Bahkan ya Ini kita Sepake 5K Bahkan ya Bisa Mengklaim Bisa mengedit 6K Dan menggrading 6K Nah Tapi Mungkin ya Mungkin juga yang dimaksud Itu adalah Menggunakan ProRes Dan juga Menggunakan Final Cut Pro Kenapa? Karena ya Tentunya Final Cut Itu bikinannya Apple juga ya Developmentnya mereka juga Dan ProRes adalah Codec Yang didevelop oleh Apple juga Jadi mungkin Karena Semua itu mereka yang bikin Jadi Secara Compatibility Semuanya bisa Bersatu dengan Baik dan Lancar Cuman mungkin Yang kan Gak semua teman-teman disana Menggunakan Final Cut Apalagi gue yang biasa Menggunakan PC ya Jarang-jarang nih Nge-review Mac Mungkin pakenya Lebih ke Premiere Pro Atau DaVinci Resolve Nah disini gue menggunakan DaVinci Resolve aja Karena gratis Ya kan Bisa mencoba Dan Gue sudah mengimport Sudah mengcopy Footage yang digunakan Beberapa footage tadi Yang dari unboxing Dan dari Sketch-nya tadi Yang di awal ya Satu lagi Gue akan ngertekas gini Di layar sebelah kanan Misalnya liat nih Gue udah ada OBS Karena gue gak berhasil Output HDMI-nya Dan masuk ke capture card Ke PC Jadi gue akan ngerekam Layarnya Di OBS Langsung aja gue tau Mungkin ini akan menambah Bebannya Karena digunakan Untuk record-nya juga Tapi ya Kenapa gak Kita coba aja Langsung ya Oke ini dia ya DaVinci Resolve 17 Disini ada 4 klip Dan gue akan playback Dan bisa dilihat Disini playback-nya Sangat smooth Yang selanjutnya juga Sangat smooth Kemudian Yang selanjutnya Berat Ya Dan yang satu lagi Disini bisa dilihat Berat juga ya Patah-patah Bedanya apa sih Dengan 2 footage yang awal Dan yang 2 ini Well Yang 2 ini Sudah Di Generate Optimized Media Jadi kalau untuk Playback Sangat gue sarankan Untuk Generate Optimized Media dulu Ketika kalian mau Mengedit Footage yang Besar ya Seperti ini Yang kita gunakan adalah Red Raw 5K Oke Oke so Gue sudah selesai Untuk di Generate Optimized Media Sekarang kita akan mengulang Playback-nya Dan bisa dilihat Lancar 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 Sekali Sudah tidak ada Patah-patahnya Oke ini juga Clipnya Sangat-sangat Lancar So intinya ya Artinya jika Kalian mau mengedit Footage 5K Atau mungkin 6K ya Gue gak tau untuk 6K Tapi untuk 5K Sangat-sangat aman Selama kalian menggunakan Fitur Generate Optimized Medianya ya So sekarang gue akan lompat ke Kita akan coba grading Ya Berarti ke grading Dan Ini gak usah dilihat Kualitas grading-nya ya Intinya bukan itu Oke bisa dilihat ya Setelah di-apply Beberapa grade Tetap Lancar Untuk Playback-nya ya Tetap lancar Untuk playback-nya Oke itu dia ya Gue rasa Gak perlu Panjang-panjang Intinya tadi Sudah dibuktikan Bahwa Memang Si Mac Mini Kecil ini ya Sangat-sangat Cukup Dan mampu Untuk Video editing Ya Dan Karena dia kecil Enaknya bisa dibawa ke lapangan Segala macem Paling kekurangannya Ya itu lah ya Karena Onboard Harddisk-nya Kecil Ya Spacenya Jadi pastinya Kalian harus menggunakan Mungkin Kalau apalagi Buat editing video Kan Apalagi Kayak RAW Dan yang 4K Pasti file-nya Gede-gede Jadi Kalian mungkin Harus membeli External Harddisk SSD Seperti Samsung Ti3 Ti5 Untuk Membantu Proses editingnya Tapi Poinnya adalah Untuk Price range Segitu ya Yang kita beli Ini kan Beli Gak sampai 14 juta Ya Sudah sangat-sangat cukup Untuk video editing Nah Tapi gue penasaran ya Oke Untuk video editing Oke cukup Nah Kemudian kemarin gue Nonton beberapa video Yang membahas Mac mini Itu Gue belum banyak nemu Yang menggunakan Mac mini ini Untuk Motion graphics So gue pengen coba Sekarang Untuk mengerjakan Sedikit Motion graphics Menggunakan Mac mini ini Apakah akan Macar Atau tidak Let's try Oke So untuk Testing motion graphics Dan after effect ya Gue akan Ngedownload template Disini ada Apa nih ya Sebuah Opener Ya Typography opener Jadi gue akan coba Ngedownload ini Dan Kita open di after effect Dan kita coba Untuk flow nya Apakah Smooth Atau tidak Oke So Ini Sudah gue buka ya Project yang Opener tadi Yang typography Dan bisa dilihat Ini Komposisinya 4K ya Bisa dilihat disini Ya 3840 Kali 2160 Ya So 30fps Dan Kita akan coba Ini bisa dilihat Belum di cache Sama sekali ya Belum ada Garisnya Kita akan coba Dari 0 Spacebar Ini real time Full resolution Sekarang kita coba Naik ke Half ya Setengah ya Coba half Cache Sekitar Dua setengah Frame per second Ya Playback nya Ya Playback nya Kadang drop Ke 1,7 Frame Per second Ini kita akan coba Dengan Full 4K Resolution 4fps 4fps 3fps Oke So untuk motion Mungkin buat teman-teman yang tidak Keberatan Untuk mekerjakan project Kalian dengan Half resolution ya Dan Which is biasanya memang Seperti itu ya Kita kerjainnya Ngebikin project nya itu Nganimasikan segala macam Biar cepat Tengah resolusi nanti Pas sudah selesai Baru di render Mau itu full HD Ataupun 4K Lumayan Lumayan kerasa tadi ya Beratnya Tapi again Yang namanya motion kan relatif Mungkin ini project nya Sedikit Berat ya Jadi tergantung project kalian juga Cuman Kalau yang sekompleks Ini aja Bisa gitu ya Artinya untuk motion-motion Yang sangat basic Pastinya sudah tidak akan Berasa ya Oke so Gue akan mengakhiri video ini Sampai sini saja Karena Gue akan melanjutkan Ngebahas Mac Mini Tapi dalam video berikutnya Karena Yang pengen gue tau sebenernya Oke Mac Mini ini Cocok Untuk Video editing ya Buat teman-teman editor Mau gue silahkan Langsung aja Gak usah ragu-ragu lagi Untuk Beralih ke Mac Mini Jika kalian pengen Ngebaham bisi Tapi Sedang terhambat Gara-gara VGA Kalau buat teman-teman Yang motion designer Juga Yang butuh device baru Hardware baru Bisa mencoba Mac Mini Juga recommended banget Nah tapi Bagaimana untuk Streaming Ya kan Oke gak sih Mac Mini buat streaming Ya kan Apalagi untuk Bukan cuma buat streaming sendiri ya Untuk digunakan untuk job Apakah bisa untuk multicam Segala macem Nah Dalam video berikutnya Gue akan Mempairing Mac Mini ini Dengan Sebuah device lain ya Yang berbasis Thunderbolt Untuk menambah Port-portnya Gue akan Gak akan Gak kasih tau dulu Device itu apa Dan Kita akan coba Ya Menggunakan OBS Dan Device-device Tambahan tersebut Untuk Live streaming production So kalau Penasaran buat teman-teman Yang mungkin Ada kepikiran Wah gue pengen butuh device Untuk streaming Apakah Mac Mini cocok Untuk streaming Atau tidak Penasaran Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe Di and from my studio Bye